Kisah Raja Namrud, si raja kejam yang sewaktu kecil diasuh macan dan mati karena seekor nyamuk. Ditolak oleh semesta ketika lahir hingga disusukan oleh macan dan meninggal hanya karena seekor nyamuk. Inilah cerita Raja Namrud yang terkenal sangat kejam. Raja Namrud adalah raja yang selalu menolak dakwah Nabi Ibrahim AS karena menganggap dirinya sebagai Tuhan. Setiap orang yang datang ke istananya untuk meminta makanan akan ditanya, siapakah Tuhanmu? Maka mereka semua menjawab, engkau wahai rajaku. Raja Namrud pun memberikan makanan kepada mereka. Suatu ketika Nabi Ibrahim datang ke hadapan Raja Namrud, ditanyalah, siapakah Tuhanmu? Nabi Ibrahim pun menjawab, Tuhanku ialah dia menghidupkan dan mematikan, jawab Nabi Ibrahim. Sifat somboknya membuat ia merasa dirinya adalah Tuhan. Jika kita telisik kisahnya, Namrud adalah anak Raja Kanan. Saat lahir, sang ayah menginginkan dia dibuang karena dianggap akan membawa keburukan. Bunuh saja atau buang saja ke tanah lapang agar dia mati, perintahkanan kepada istrinya. Bayi Namrud dilemparkan ke tanah lapang di antara kumpulan sapi yang sedang merumput. Anehnya, semua sapi menjauhinya dan setiap kali ada binatang yang melihatnya, binatang itu kabur menjauh. Oleh sang bunda, akhirnya bayi itu dibuang ke sungai. Bayi merah itu terbawa arus sampai ke sebuah sumur. Sebab tidak ada yang berani mendekatinya, Allah menundukkan seekor macan putul betina untuk menyusuinya. Hal itu dilihat oleh penduduk suatu kampung, lalu mereka membawa anak tersebut dan mengurusnya. Mereka memberinya nama Namrud. Meninjak usia remaja, Namrud bisa menghimpun banyak orang menjadi pengikutnya. Itu membuat Kanan ingin membasminya. Sementara Kanan tidak tahu bahwa Namrud adalah anak kandungnya. Sama halnya, Namrud juga tak tahu bahwa Kanan adalah ayahnya. Maka, Kanan mengumpulkan bala tentaranya, pergi untuk melumpuhkan Namrud. Terjadilah perang antara tentara Kanan dan relawan Namrud. Kanan kalah. Dia terbunuh. Namrud menguasai kerajaannya. Suatu hari ketika Nabi Ibrahim AS mengajak ke jalan yang benar, dia menolak dengan sombongnya. Lagi-lagi sifat sombongnya membuat ia lupa diri. Ia menyangkal kekuasaan Allah dengan berkata, Memangnya ada Tuhan selain diriku. Malaikat putusan Allah pun datang hingga dua kali tetapi Raja Namrud tetap tak mau beriman. Pada kali ketiga malaikat datang dan ditolak oleh Raja Namrud. Malaikat pun berkata, Kumpulkanlah seluruh bala tentaramu hingga tiga hari. Pada hari yang telah ditentukan, Allah mengirim ribuan nyamuk atau sejenis serangga ganas menyerang mereka yang telah berkumpul di sana. Nyamuk-nyamuk itu kemudian menghisap darah pasukan Namrud dan memakan daging mereka. Maka habislah pasukan Namrud. Sedangkan Namrud tetap selamat dengan menyaksikan ketalahan pasukannya oleh nyamuk. Lalu Allah mengutus seekor nyamuk untuk masuk ke kepala Namrud melalui lubang hidungnya. Nyamuk itu hidup dan bertahan di kepala Namrud selama 400 tahun. Namrud hidup seperti orang yang tidak waras. Tak kuat dengan perihnya siksaan nyamuk dalam kepalanya. Setiap hari Namrud memukul-mukul kepalanya dengan tongkat kecil, hingga membuat orang merasa iba dan kasihan terhadapnya. Selama 400 tahun Namrud hidup penuh penderitaan hingga kemudian dia tewas dengan mengenaskan. Disebutkan bahwa ia menjadi raja yang zolim selama 400 tahun, maka Allah pun mengazapnya selama 400 tahun hingga akhirnya ia mati karena wasilah seekor nyamuk kecil. Terima kasih telah menonton!